Warga dan pengendara di sepanjang jalan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengeluh puluhan pohon yang tumbuh subur di tepian jalan tersebut untuk segera dirapikan. Sebab pada musim penghujan, pohon dikhawatirkan bisa tumbang dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Sejumlah warga dan pengendara yang biasa melintasi jalan di kawasan kejamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mulai mengeluhkan puluhan pohon yang tumbuh subur di sisi jalan. Pasalnya pohon tersebut terlalu rindang dan bisa saja mengancam keselamatan para pengendara. Pohon di tepian jalan ini seperti dibiarkan saja dan sejumlah pohon pun nampak telah lapuk dan mati. Kondisi ini bisa saja robo saat diterpangin kencang dan hujan deras. Bahkan terdapat sebagian ranting dan pelepah pohon yang menggantung di kabel telkom dan juga PLN. Ditambah lagi banyak pohon yang ditunggui dengan tanaman lumut. Deddy, salah seorang warga berharap pemerintah tidak tinggal diam atas hal ini dan pohon-pohon tersebut untuk segera dirapikan agar tidak membaikkan warga yang melintasi jalan serta tidak merusak fasilitas umum lainnya. Kan batangnya nanti, kan musim hujan ini kan nanti batangnya ada yang patah nanti nimpah kabel PLN, takutnya nanti konslet juga PLN-nya.